selamat menikmati kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang yang saya rasakan tentang penyebab HR naik namun untuk saling menginspirasi dari lagi mohon bantuan subscribe, like, dan share channel youtube dan tentang lari abon apa sih pentingnya HR? oke kita bahas tentang HR HR adalah detak jantung kita per menit yang di bilangan satuan BPM, beats per menit mengapa kita penting untuk membicarakan tentang head rate atau HR? kenapa? ini sangat patah sekali kalau kita tidak bisa memperhatikan karena detak jantung ini adalah kunci utama ketika ketika hari karena apa? dengan HR yang tinggi kita bisa berakibat fatal untuk diri kita saat kita lari bagaimana cara menghitung HR? kemarin sudah saya bahas di video lain yaitu HR adalah 220 dikurangi umur kita misalnya umur saya sekarang 46, 220 dikurangi 46 jadi maksimal HR saya adalah 174 per menit jadi saya lari tidak boleh lebih dari 174 namun lebih amannya lagi kita harus pair antara 10 sampai 15 BPM jadi saya maksimal jantung merah saya saya ketika saya berlari sudah 159 BPM pasti saya sudah berada di jantung merah oke kita akan bahas tentang penyebab HR kita naik ketika kita lari ini berdasarkan pengalaman saya yang pertama adalah kondisi tubuh kita tidak sehat atau tidak fit ini sangat berpengaruh sekali karena apa? saya pernah saya rasakan ketika tubuh kita tidak sehat membuat HR kita akan semakin cepat untuk naik ketika berlari karena dengan kondisi tubuh yang tidak sehat disarankan agar tidak lari dulu jadi untuk istirahat kemudian yang kedua adalah kurang istirahat atau kurang tidur saya pernah rasakan ini ketika saya mengikuti tubuh suatu event lari race saya datang terlambat di kota itu dan saya baru tidur sekitar jam sekitar jam setengah satu malam sedangkan saya harus setar jam 5 pagi otomatis saya harus bangun 4 jam 4 pagi sudah harus bangun saya hanya punya istirahat sekitar 2 jam sampai 3 jam saat berlari ketika paginya HR saya tetap naik jadi saat kita akan berlari pastikan kita tidur istirahat yang cukup minimal 8 jam per hari kemudian yang kedua adalah jalan tanjakan jalan tanjakan ini membuat HR kita terkena ini yang saya rasakan jadi ketika kita menghadapi tanjakan kita untuk untuk mengatur agar tidak naik pelan-pelan hari ini kecuali atlet kalau atlet lain kita sudah mulai trik apalagi untuk pemula seperti kita lebih baik disarankan untuk jalan tanjakan agar HR benar naik kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita kemudian yang berikutnya adalah dehidrasi 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 ini bisa menyebabkan HR naik saat kita lari jadi kalau berlari disarankan apalagi kita melaksanakan long run yang lari di atas 10 kilo disarankan kita membuah air minum jadi setiap saat ketika kita merasa tubuh kita kekurangan air kekurangan darang segera minum agar tidak dehidrasi karena apa dehidrasi ini yang pernah saya rasakan menyebabkan HR saya naik yang berikutnya adalah cuaca kita akan sangat berbeda sekali ketika kita berlari di pagi hari siang hari dan sore hari karena apa seperti kemarin saya rasakan cuaca di kota saya sangat panas sekali ketika saya berlari baru 2 km saja HR saya sudah ke zona orange biasanya dengan pace yang aman kalau pace saya aman adalah sekitar 7 sampai 8 HR saya tidak akan segera naik jadi saat itu kemarin wadah sangat panas sekali baru 2 km pace saya 7 sampai 8 HR saya sudah 150 BPM dan orange dan hampir baru km keempat HR saya sudah 150 158an sudah masuk ke zona merah jadi cuaca juga sangat berpengaruh kalau saya lari pagi itu HR saya lebih nyaman lebih aman jadi ketika cuaca panas bisa menyebabkan HR cepat naik yang berikutnya adalah kita kita tidak pernah latihan secara kontinu misalnya kemarin seperti saat saya sedang berpuasa di bulan Ramadan saya tidak secara kontinu melakukan latihan sehingga ketika saya melakukan lari setelah pulang puasa bulan Ramadan HR saya cepat naik dan ini harus dilatih secara kontinu jadi lari juga harus secara kontinu dan harus harus secara konsisten kita melakukan lari dan yang terakhir adalah kondisi kelelahan ini yang saya rasakan ketika saya melakukan long run kondisi kelelahan bisa menyebabkan HR terbaik jadi kepada teman-teman sekalian kalau kita sudah lelah tubuh kita tidak mampu lagi jangan dipaksakan untuk terus berlari demikian penyebab heart rate naik saat kita berlari dasarkan pengalaman yang saya rasakan sekali lagi mohon bantuan subscribe like dan share di channel youtube catatanal untuk saling menginspirasi dari lari saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati